Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita ke pewarisan lagi tapi yang lebih advance Nah ini ada contoh UML tentang pegawai dan manager, ingat ya kalau pewarisan itu ini ada tanda panah panahnya menuju ibu ingat yang segitiga ini menuju ke ibunya, jadi manager itu sebagai apa? cakep, subkelas dan pegawai sebagai yep, superkelas ini ada minus kalau minus itu apa yuk? apa? iya cakep, private, kalau plus public ya, nah sekarang kita mau mencoba lagi buat UML ke codingan jadi misal project manager kita itu sudah membuatkan UML yang segitu bagusnya ya kita bikin java package aja pewarisan dan empat finish nah ini ini apa yuk? ini adalah kelas kita buat pegawai lalu ada apa itu? ada manager new java class mana manager finish finish lalu ada apa lagi ini tes pegawai tes pegawai eh tanya gede ibu wukai ini di close-close-in dulu ini kita siapkan pegawai close close pegawai manager terus manager ini kita tutup kita ke manager dulu jangan lupa ininya diletakkan di samping ya biar kita tidak usah kanan-kiri kanan-kiri seperti itu oke yang pertama kita harus membuat kerangkanya dulu ya private integer id private private string name private string department private private double gaji yang atribut sudah sekarang kita ke sini public get id jangan lupa int get id tidak ada kalau ini langsung aja diisi return ya return karena sudah pasti kalau dia return id public void set id int id lanjut get name yes ini string ini get name name pasti dia name lanjut ini set name ibu upas aja ibu ya guys name string name lanjutnya set set department get department get department department ini jadi return department set department ini department lalu get gaji set gaji double ya ibu cepat amat iyalah ibu yang buat ini terus get gaji gaji itu double atau turun gaji of course ini gaji oh sekarang kita ke konstruktor konstrukturnya di bawah tidak apu-apu public pegawai publice publice pegawai invalid metode question return type oh ya Allah ya Allah ini di ikin yang manager guys oke jadi kita salah tempat kontrol X kalian jangan sampai salah ya ibu tertipu nah sekarang publice pegawai tapi yang ada inputannya int id string name string department double kecil lalu public void display seperti itu untuk kerangka pegawai oke kalau sudah membuat kerangkanya sekarang kita mengisi ya kita lihat di bawah oke ini konstruktor tidak melakukan apapun jadi konstruktor pegawai tidak melakukan apapun pegawai set id class dengan id baru dari parameter inputan set name class oke clue gunakan metode setter hmm sebenarnya itu bisa gini sih this dot id sama togan id this dot nama name sama togan name this dot department sama togan department department this dot kecil sama dengan kecil oke bisa gunakan method setter oke kenak dulu kembalikan nilai id sudah method setter set id class dengan id baru dengan parameter so this dot id sama togan id get name set name hmm this dot name sama togan name set department sama method set to this dot department sama togan department department gaji juga this gaji sama dengan gaji nah tadi itu yang dimasukkan gunakan method setter itu jadi bisa seperti ini ini set id id nah gitu set name name jadi bisa dengan beberapa cara ya department department set gaji gaji nab would have been incompatible oke gajinya double set ke oh ini ya Allah berat gaji dong seperti itu set gaji 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 double ibu nah oke ini bisa pakai salah satu ya mau pakai edis boleh pakai set juga boleh dia menampilkan id name nama dengan susunan vertikal coba nih contohnya nih oh vertikal seperti itu sold sold id ID so name then department and KG The Department The Department Ini kecil Oke, yang pegawai sudah semua Sekarang kita ke Manager Klik Manager Nah, Manager ini merupakan anak dari pegawai Jadi kita harus memberikan Keyword X Tense Pegawai Oke Private Double Bonus Lalu yang lainnya itu Public Method Public Double Get Bonus Of course Kalau ini Return Bonus Then Public Set Bonus Double Bonus Bonus Ini of course Sama dengan bonus Yes Lalu Oh, lupa dong Lalu Public Manager What happened with this one Missing return As the firewall Kalau site Jangan lupa Void ya Ini ada dua Ent Entit String name String String then double gg double bonus ok then double compute cell public double compute cell ini karena kita nggak tahu apa kita return nol dulu then accept accept id name department gg double bonus sama ya kayak ini ya jadi public accept ini void nah ini lupa kasih void deh ibu deh karena dia metode biasa lalu display sama ya wah ini berarti perlu super super nih ok manager pewaris jadi ada eksternya cek manager tidak melakukan apapun ok ini manager yang kedua konstruktor yang kedua memanggil konstruktor super kelasnya set bonus dari kelas bonus dan parameter inputan seperti ini jadi super super itu berarti memanggil konstruktor dari yang tadi ya konstruktor kan konstrukturnya pegawai ini kan ada dua yang pegawai yang ini maupun yang pegawai yang ini nggak mungkin kan kita memanggil konstruktor yang ini jadi kita harus memanggil konstruktor yang ya yang pegawai jadi ada inputan yang super id name department kecil karena ada empat doang terus set bonus dari kelas bonus baru dari parameter inputan bisa menggunakan this dot bonus sama dengan bonus atau di clue nya itu bisa menggunakan setter set bonus bonus jadi boleh mana-mana kalau yang ini pakai nyatis aja dulu nah kompil sel nih mengembangkan nilai gaji plus bonus hmm gaji plus bonus nah mana-mana gaji has private access in pegawai hayo gaji itu kan tadi private ya jadi kita harus memanggil iya kita harus memanggil gate gaji ya punyanya si ibu kenapa tidak pakai super karena namanya beda kecuali kalau disini punya gate gaji di kelas manager punya gate gaji baru kita memerlukan super tapi karena di manager tidak punya gate gaji kita panggil saja gate gaji begitu accept meng-set id name departemen gaji dan bonus hmm meng-set di setter ya jadi kita tinggal itu aja panggil aja rawes set id lalu set name set department set gaji lalu set bonus lalu display nampilkan display dari super kelas dan tambah juga menampilkan bonus jadi kita harus menampilkan display dari super kelas jadi kita panggil super dot display lalu kita menampilkan bonus bonus t sama dengan plus bonus yeay sudah lalu kita naik ke sini ke tes pegawai tes pegawai nah disini ini yang andreline itu berarti static jadi public static boolean is nama sama manager B1 manager B2 ini return 0 dulu return true lanjut public static double max 2 double 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 B return A dulu kalau itu main jadi public static void main begitu rangkanya lanjut kita lihat dulu bawahnya nah jika nama B1 sama dengan nama B2 maka kembalikan true jika tidak membelikan false buatlah nama jadi kecil semua dengan metode the lower case selalu bandingkan dengan metode echo nah begini langsung aja ibu coding ya nah disini itu berarti nama P1 sama dengan P1 dot get name lalu nama oh oke string string nama P2 sama dengan P2 dot get name lalu dibandingkan tuh if nama P1 enggak to lower case oh iya to lower case nya lupa dot to lower case dot to lower case ini nama P1 paketnya kalau string kalau int paketnya sama dengan kok paketnya string paketnya equal jika nama P1 sama dengan nama P2 maka return true jika tidak else return false nah seperti itu ini kalau panjangin ini kita atur lower case dulu jadi misal kalau yang namanya agus nah jadi agus karena sudah di lower case lanjut mengembalikan nilai terbesar dari parameter inputan mengembalikan nilai terbesar dari parameter inputan if A lebih besar daripada B maka return A jika tidak return B nah seperti itu sekarang ininya public static void main nah ini sudah disediakan nih mari kita copy saja oke nah ini sudah nih jadi nanti outputnya harus seperti ini nah ini buat oke sistem manager 1 memiliki nama yang sama isi manager 1 itu E oh kita mau memanggil ini ya is nama is nama manager 1 dan manager 3 manager 1 E index ke 0 e index ke 2 nah ini ibu jelasin dulu pertama kita bikin object array of object ya array of object nah yang E 0 itu manager dengan seperti ini ini memanggil konstruktor yang kosongan kalau ini dia memanggil konstruktor yang 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ini konstruktor yang ini nah yang ini yang public manager begitu pula dengan yang ini nah memanggil konstruktor yang kedua terus karena yang manager pertama itu belum diisi apapun maka kita .accept nah setelah itu kita memanggil seperti ini nah terus ini manager 1 dan manager 3 memiliki nama yang sama jadi is nama kita panggil is nama manager pertama E dengan indeks ke 0 dan manager ke 3 E dengan indeks ke 2 seperti itu kita run yes ID 1 name Joko dia ada DRD ID 2 namanya WDodo dan dia DIS dan 3 Joko di bagian accounting manager 1 dan manager 3 memiliki nama yang sama dan maksimum salary yaitu ini 1.600 koma 5 begitu dapat dari mana ini tambah ini ini tambah ini WDodo ini 1.300 ditambah dengan kondusnya 600 nah seperti itu ya kalau ini dibuat looping 4 INTI sama dengan 0 I kurang dari E length I plus plus kita coba dulu korang dari find symbol A model oke ini aja line nya kita coba dulu run anyway oke line nya kita ganti dengan ini aja 2 run file seperti itu oh iya ininya belum di karena sudah pakai looping jadi tidak perlu lagi ya save seperti ini alhamdulillah jadi di latihan kali ini itu kalian harus mentransaksikan UML ke kodingan nah lalu untuk yang tesnya atau yang ini tes pegawai itu bukan anak jadi tinggal untuk demo-demo saja ada metode tes pegawai ada ini ada metode max2 ada metode is nama lalu yang public static void main nya kalian kopa saja dan hanya perlu di isi yang perlu di isi seperti itu cukup sekian bersenang dari ibu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati